Yo Mina, jadi pada video kali ini aku mau membahas mengenai proses pertemuan dari Futaru dan Itsuki Nakano. Iya, video ini emang gak terlalu berinformasi sih, cuman mau menceritakan ulang proses pertemuan mereka. Iya, Itsuki dan Futaru bertemu saat memasuki chapter pertama dari serial Gotobun no Hanayume. Dan masih banyak yang mengira kalau mitos gadis pertama yang ditemui oleh main karakter adalah main heroine. Atau gadis pertama yang ditampilkan akan menjadi pendamping dari si main karakter, tapi gak semuanya gitu sih. Nah, pertemuan pertama Itsuki dan Futaru itu terjadi di dalam kantin sekolah saat jam makan siang. Futaru dan Itsuki saat itu sedang berebut kursi dan meja. Dan pada akhirnya mereka makan di satu meja yang sama. Nah, porsi dari makanan Itsuki yang berbeda membuat Futaru mengejeknya akan menjadi gendut. Nah, tali merah antara Futaru dan Itsuki pun berlanjut. Dimana Futaru mulai mendapatkan pekerjaan sebagai guru les dari para anggota kemar lima. Ya, meski pada awalnya Futaru kesulitan dalam meyakini para anggota kemar lima, pada akhirnya Itsuki lah yang bersungguh-sungguh dalam hal pelajaran. Ya, Itsuki pun pada akhirnya menjadi seorang guru pendidik. Sama seperti Futaru dan mengikuti jejak dari ibunya si Rena. Nah, kembali ke masa-masa awal. Sebenarnya, Itsuki sedikit tidak setuju dengan keberadaan Futaru sebagai guru les yang seangkatan dengan mereka. Bahkan, Itsuki sempat menanyakan hal tersebut kepada ayah mereka. Dan, by the way, di antara kemar lima, hanya Itsuki lah yang terlihat begitu dekat dengan ayah dari para anggota kemar lima. Ya, menurut Nino yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Lalu, perlahan-lahan pada season satunya kemarin, Itsuki mulai menerima Futaru. Ia bahkan menghubungi ayahnya lagi untuk mempertahankan Futaru sebagai guru les mereka. Nah, di akhir manga, Itsuki dan Futaru digambarkan sebagai seorang sahabat dekat. Bahkan, mereka berada di tempat kerja yang sama. Nah, mungkin segitu saja dulu untuk pembahasan dari pertemuan pertama Itsuki dan Futaru. Jadi, jika ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Dan, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.